Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Yudhiki Chow Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang real kepada saya yang menanyakan tentang masalah jalap surennya sering cabut bulu, yaitu cabul Nah, jadi disini jalap suren yang mengalami proses pencabutan bulu dengan menggunakan varuhnya yaitu banyak kendalanya Yang harus kita ketahui disini, yang pertama bukan hanya burung itu oper birahi, burung yang mematokin bulunya, sampai bulunya itu botak sampai dia cabut bulu seperti itu itu kemungkinan bisa jadi burung itu stres dikarenakan kandangnya kurang bersih ataupun dia tidak nyaman dengan kandangnya jadi kemarin saya sudah berikan terus disini juga bisa mengalami banyak kutu Nah, kemarin saya sudah kasih solusinya kepada beliau ya yang whatsapp kepada saya menanyakan tentang masalah jalap suren tersebut, yaitu jalap suren yang cabut bulu sampai bulu dadanya itu sampai botak ya, dicabutin sama parunya Nah, kemarin saya coba kasih solusi seperti ini yang pertama ini banyak metode yang harus kita terapkan ya banyak kejanggalan sekali kalau misalkan burung itu cabut bulu Nah, yang pertama saya kasih solusi kepada beliau mandikan burungnya dengan menggunakan daun sirih itu yang sering saya lakukan cara menghilangkan kutu di burung itu itu menggunakan daun sirih Nah, boleh juga kita campurkan dengan sabun mama lemon atau sampo bayi Nah, itu boleh Nah, caranya seperti apa? Caranya daun sirih itu kita rebus ya kita ambil sebanyak 5 lembar atau 10 lembar lah kita rebus daun sirih itu terus kita ambil airnya kita saring terus kita masukkan ke botol semprot ya, semprot burung Nah, itu boleh dicampurkan dengan samponya semprotkan sebanyak 1 hari 3 kali pemandian ya Nah, terus kemarin saya sudah kasih solusi seperti itu ternyata burungnya masih cabut bulu yang kedua kalinya burung itu di stop ekstrakudinya Nah, kebetulan kemarin beliau mengirimkan kepada saya videonya video burungnya boleh dilihat seperti ini dan ternyata burungnya itu jinak sebenarnya jinak dan mau bunyi sebenarnya ya Nah, nanti saya akan kasih langkahnya disini kalau misalkan burung sudah seperti ini apa yang harus kita lakukan Nah, jadi banyak faktor ya yang pertama seperti itu coba mandikan dengan daun sirih terus yang kedua coba lakukan pembersihan kandangnya hilangkan ada bakteri apa disana gitu kan di kandangnya tersebut terus banyak faktor ya banyak faktor burung itu bisa stress itu kita harus tahu apa kendalanya apa burung itu sering kita tangkap dengan tangan nah, itu burung juga bisa stress kalau misalkan burung yang semi deker ya beda hanya burung yang sudah deker ya itu yang sudah tua gitu kan usia 2 tahun setengahan lah tapi kalau biasanya yang burung yang sering pundung burung yang sering stress itu biasanya yang semi deker ini ya banyak banyak pengalamannya seperti itu nah, jadi coba untuk diganti kandangnya dipindahkan ke kandang yang lain nah, itu bisa tidak nyaman juga kalau burung itu stress nah, itu bisa juga faktor burung itu sering ditangkap memakai tangan kita nah, solusinya kalau burung yang pundung karena kita tangkap itu diusahakan kalau misalkan om sisku punya adek nih usahakan beliau terlebih dahulu untuk mengurusnya selama 1 minggu nah, itu yang saya lakukan seperti itu waktu itu nah, itu solusinya seperti itu yang kedua lalu untuk yang ketiga burung itu harus di stop extra puddingnya tapi burung itu harus kita rajin mandikan 2 hari 3 kali bisa menggunakan sampo ya itu lebih bagus sebenarnya kalau untuk memandikan burung maupun burung itu gira, segala bagan itu sebaiknya om sisku mandikan dengan sampo ya, boleh sampo apa aja yang penting sampo aja ya tapi lebih bagusnya itu menggunakan sampo bayi karena kenapa kalau sampo bayi itu tidak pedih ke matanya nah, itu lakukan pemandian selama 1 hari 3 kali coba lakukan seperti itu nah, jadi disini yang saya akan bahas dia mengirimkan video burungnya seperti ini dia burung itu galak galak, jinak di tangan apa yang harus kita lakukan kalau burung sudah settingannya seperti ini itu wajib untuk kita stop extra puddingnya ya, stop extra puddingnya kalau burung misalkan sudah bagus lah intinya ya udah mau bunyi udah jinak di tangan itu di stop kalau misalkan burung itu gak mau kaget gitu nah, langkahnya dikurangin aja extra puddingnya setiap hari 1 gitu jadi sampai jom extra pudding gitu tanpa menggunakan extra pudding karena menggunakan jangkrik itu itu kan proteinnya banyak gitu kan di jangkrik itu jadi burung itu bisa menjadi faktor dia nyabutin bulunya birahi juga burung itu birahi karena kenapa? kelihatan burung yang birahi itu seperti apa? yaitu dia mau singgap di tangan dan mau matokin tangan kalau misalkan burung itu jinak di tangan ya terus dia matokin tangan kita sampai berdarah nah itu kemungkinan burung itu over birahi itu 100% burung itu birahi nah, langkah yang seperti itu supaya nginggitannya tidak sakit yaitu harus kita kurangin extra puddingnya jadi biar stabil nah, kebanyakan burung saya kalau misalkan sudah bagus saya stop extra puddingnya mau dikasih jangkrik saya stop gak pakai jangkrik terus ulat tongkong nah, ini yang harus banyak dihindari yaitu ulat tongkong jadi jangan sampai kita memberikan ulat tongkong itu sampai berlebihan berlebihan itu tidak bagus banget kalau misalkan ulat tongkong kita kasih ke burung kita karena kenapa bisa menyebabkan rontok bulunya sampai botak pun itu karena ulat tongkong itu sifatnya panas ya jangan di jangkrik extra puddingnya di stop terlebih dahulu kalau burung sudah nyaman seperti di video ini yang bagusnya kalau untuk pakan kalau burung yang seperti ini itu di stop dulu om mau top song mau pensi atau gold coin itu di stop dulu karena gold coin pensi atau top song itu ada campuran jangkriknya om jangkriknya solusinya seperti apa kasih purayang om 100% purayang saya jamin burung jangan sukan malah saya lebih rekomendasi menggunakan 100% purayang purayang itu kalau misalkan yang saya pakai itu adalah biaya 11 bukan 5-11 kenapa fungsinya jadi burung itu kalau misalkan dia kecil badannya gitu kan atau krempeng gak berisi usinya seperti itu karena purayang 11 itu adalah pur pedaging pur 5-11 juga itu pur pedaging tapi itu beda kemasannya pengolahannya beda kalau misalkan pur 5-11 itu kebanyakan mengandung jagungnya jadi kalau misalkan om sisku menggunakan pur 5-11 memang untuk menaikkan berat badannya tapi gak baik juga om kalau misalkan kita menggunakan pur 5-11 dikarenakan dia banyak mengandung jagung itu bisa menyebabkan kotorannya menjadi menswet jadi solusinya yang saya kasih disini gunakan pur BR11 om sisku kalau misalkan kesusahan mencari pur BR11 diklik di deskripsi saya saya sudah menyediakan disini pur BR11 tinggal diklik aja tinggal klik beli kalau misalkan di tempat-tempat om sisku susah bisa beli di saya itu yang saya lakukan karena saya menggunakan BR11 itu tidak terlalu banyak kandungan jagungnya itu 100% aja om kalau misalkan burung sudah bagus seperti itu sudah mau singgap di tangan matokin tangan sampai dia burung itu bunyi di tangan nah itu di stop aja stop pudingnya kita push menggunakan pura ayam BR11 nah untuk vitaminnya gimana om vitaminnya yang saya selalu gunakan saya tidak pernah membeli vitamin yang berkemasan-kemasan di botol itu saya tidak tahu isinya seperti apa tapi yang sering saya lakukan disitu saya sering memberikan man ajaib ya yang biasa disebut dari cuca hijau maninya itu ya itu disebutnya jus nonu yang saya menggunakan madu dicampur dengan air dicampur dengan pitacik yaitu vitamin ayam nah om sisku kalau mau beli silahkan klik di deskripsi saya ya nah saya campurkan seperti itu itu yang saya bisa lakukan kalau misalkan memberi vitamin ramen ajaib seperti itu usahakan burung itu sehabis dijemur jadi jangan sampai vitaminnya dijemur karena tidak akan reaksi ke burungnya sampai sampingnya akan hilang ke burungnya itu jadi saya sarankan ketika burung itu dijemur satu jam nah itu dijemur itu dalam kondisi usi burung itu jangan dikasih air ya jangan dikasih air minum ataupun air apapun lah intinya air putih atau apa itu jangan sampai dikasih jadi setelah dijemur baru kita masukkan tuh ya vitamin pambuan ajaib itu ya pitacik dicampur dengan madu dicampur dengan air itu dikasih setelah proses penjemuran selanjutnya itu kan udah di stop extra fooding lakukan kalau misalkan di tempat om sisku mudah untuk mendapatkan pepaya ya itu pepaya dikasih seminggu dua kali lah minima fungsinya pepaya untuk apa itu fungsinya untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya itu pepaya bagus banget nah boleh juga menggunakan pisang ya tapi pisang jangan terlalu setiap hari dikasih pisang gitu nanti turun biahinya nah saya jamin 100% kalau misalkan om sisku menggunakan burung biar 11 saya jamin walaupun tanpa ekstra fooding burung om sisku pasti panjir bunyi itu yang sering saya lakukan perawat jalak suren nah banyak juga yang saya kasih solusi burung jalak suren itu ataupun burung jalak lainnya jalak putih mau jalak bo tapi banyak orang yang membuktikan setelah saya kasih solusi burung jalak itu lebih cocoknya menggunakan purayang dibanding menggunakan top song pensi disini saya bukan menjelekan ya saya juga sempat kemarin review tentang masalah pensi itu saya tidak dibayar ya disini saya tidak dibayar iklan endorse gitu kan tidak ada saya intinya yang saya bandingkan disitu saya macam pur sudah saya coba tapi saya lebih rekomendasi untuk burung jalak jalak putih jalak kebo jalak suren ataupun jalak bali itu saya lebih rekomendasi menggunakan purayang merek BR11 pedangi kalau misalkan burung yang seperti itu kalau misalkan sudah cabut bulu nih sudah si burung itu sudah bagus nih sudah tidak cabut bulu lagi solusinya seperti apa yang kita lakukan agar cepat tumbuh tuh cepat tumbuh si bulunya yang dia cabutin biar tidak botak lagi dan dadanya cepat lagi nih cepat lagi sampai tumbuh bulu lagi gitu sampai lebat lagi lah intinya ya nah solusinya kan disitu om sisku kasih pur BR11 pedaging itu untuk menaikkan berat badannya nah dicampur lah tuh pur itu dengan pur 512 nah pur 512 ini fungsinya untuk memperlebat bulunya jadi ini kalau misalkan ayam nih kalau misalkan kita kasih pur 512 itu bukannya daging yang ini yang besar tapi bulunya yang banyak gitu kan jadi badan kerempeng tapi bulunya lupa nah makanya disini solusinya kalau untuk menumbuhkan bulu gunakan pur 512 nah itu dicampurkan om sisku ya atah karannya berapa kalau om sisku menggunakan pur BR11 pedaging 1 kilo usahakan pur 512 itu seprapat yang dicampurkan itu untuk supaya burung itu cepat tumbuh burunya kembali nah seperti itu cara saya ya semoga bermanfaat buat om sisku semuanya jadi cukup sampai disini bagi yang kurang jelas dengan video yang saya jelaskan ini silahkan di komentar insya Allah saya akan bahas satu persatu dan kemungkinan dari setiap video yang di komentari om sisku semuanya itu menjadi bahan video untuk saya ya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh